Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama PlazaGPS.com Kali ini saya akan mencoba mengulas lagi nih produk dari Garmin Yaitu Fish Fender 650 Plus Langsung saja kita lihat produknya Oke kawan-kawan sekalian Seperti biasa sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai produk Fish Fender 650 Plus ini Terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit informasi mengenai spesifikasi yang dimiliki oleh Fish Fender 650 Plus ini ya Mulai dari dimensi fisik Untuk dimensi fisik yang dimiliki oleh unit Fish Fender 650 Plus ini Sebesar 17,6 x 19 x 6,6 cm Sedangkan untuk ukuran layarnya sendiri Itu sebesar 6 inch dengan resolusi 480 x 800 pixel Unit ini juga sudah mendukung waterproof ya Dengan tipe IPX7 Sedangkan beratnya sendiri hanya seberat 780 gram Unit ini juga sudah mendukung GPS ya Tidak hanya mampu menangkap sinyal GPS Unit ini juga sudah mampu menangkap sinyal GLONASS Dan sinyal Beidu ya Kemudian bagaimana untuk spesifikasi memory yang dimiliki oleh unit ini Jadi untuk unit ini tidak terdapat slot memory Kita tidak bisa menambahkan memory eksternal ke Fish Fender 650 Plus Sedangkan untuk Wi-Point yang bisa kita buat pada unit ini Itu sebanyak 12.000 Wi-Point Kemudian untuk routenya sendiri bisa mencapai pembuatan rute sebanyak 500 rute Kemudian kita beralih ke spesifikasi sonar yang dimiliki oleh unit ini Jadi unit ini sudah mendukung frekuensi 50, 77 dan 200 kHz Kemudian unit ini juga sudah mendukung frekuensi clear view bawaannya Bagaimana untuk jangkauan sonarnya ya Jadi untuk spesifikasi sonar yang dimiliki oleh Fish Fender 650 Plus ini Mampu mencapai kedalaman 2300 kaki pada air tawar Yaitu sekitar 700 meteran Sedangkan pada air asin itu mampu menjangkau sedalam 1100 kaki Atau sekitar 335 meteran ya Oke kawan-kawan sekalian mungkin itu tadi sedikit spesifikasi yang dimiliki oleh unit Fish Fender 650 Plus Untuk selanjutnya kita akan mengekspor menu-menu apa saja yang terdapat pada unit Fish Fender 650 Plus Langsung saja kita ke unitnya Oke kita coba bongkar paket pembeliannya Kita buka disini Sebentar Ya ini adalah unit dari Fish Fender 650 Plus Bisa kawan-kawan lihat sekalian Saya bongkar lagi sebentar Kemudian kita dapat apa? Ini ada buku manual ya Maaf kebalik ini Buku manual Garmin Kemudian kita dapat Transducer bawaan Transducer GT15 ini Kabelnya panjang sekali Sekitar 10 meteran kalau tidak salah Kemudian disini ada Bracket Ya untuk penyangga alat Kemudian kita lihat disini ada Kabel power Ya untuk menghubungkan power Kemudian kita lihat lagi Disini ada aksesoris Pengunci bracket Dan lain sebagainya Kemudian kita lihat lagi Ini ada kartu garansi Kartu garansi untuk Fish Fender 650 Plus ini Kemudian disini ada sedikit kitab-kitab ya Ini tulisan kayak user manual juga disini Oke itu aja paketnya Sekarang kita coba nyalakan unitnya Kita tunggu sebentar Sampai unitnya tampil menu utama ya Oke ini adalah tampilan awal dari Fish Fender 650 Plus ya Saya akan coba mengaktifkan menu demonstrasi ya Kita masuk pengaturan Kemudian sistem Kemudian simulatornya kita nyalakan Aktif Oke Kita back dulu Tahan back Kita akan coba satu-satu menu yang terdapat pada Fish Fender 650 ini Oke kita cek paling atas Kita lihat disini ada apa Disini ada frekuensi tradisional ya Kita lihat Sama saja Frekuensi tradisionalnya Seperti tipe-tipe yang lain Kemudian kita kembali Kemudian ada Clear View Bisa kita buka disini Ya ini adalah Clear View Kita kembali lagi Kemudian disini ada Split ya Tradisional dan Clear View Dalam satu layar Bisa kawan-kawan lihat Kemudian kita lihat ke peta titik acuan Ini baga navigasinya ya Kemudian kita lihat lagi disini ada Split juga Peta dan tradisional Kemudian disini ada menu radar AIS Kemudian kita balik lagi disini ada Highway ya Kemudian kita cek lagi Yang bawah ada grafik data kedalaman Disini ada indikator kedalaman Kemudian disini ada info navigasi Kita cek Nomor sampai ke apa lain disini Kemudian kita lihat data pengguna Kita select Ya disini pengaturan data Titik dan segala macam Kemudian disini ada orang jatuh ke laut ya Atau mob biasanya Kita back lagi Kemudian disini ada pengaturan Kita cek dari sistem sampai ke apa lain Kemudian disini ada Costumis beranda Jadi kita bisa setting Tampilan depannya Oke mungkin itu aja Oke kawan-kawan sekalian Mungkin tadi itu sedikit ulasan Mengenai Fishfinder 650 Plus Bagi kawan-kawan yang berminat Untuk memiliki produk ini Silahkan kawan-kawan melakukan order Di Plaza GPS Dengan cara menghubungi nomor kita Yang tertera pada deskripsi video Kawan-kawan juga bisa langsung Mengklik tautan penjualan kita Yang ada di deskripsi video Ya apabila kawan-kawan ada pertanyaan Silahkan kawan-kawan berkomentar saja Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh